Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman semua ya Semoga teman-teman dimanapun berada Sehat selalu panjang umur Dilancarkan usahanya dan dilancarkan Rizkinya amin Oke teman-teman hari ini Saya nyiapin kandang lagi ya Jadi kemarin habis Panen yang di sana ya Sekitar rencananya mau panen lagi Kita sudah siapin kandangnya ya Kita siapin makanannya Sama minumnya disitu ya Seperti biasa ya Di teman-teman ya kemarin Suka ada yang nanya ya Cara panennya seperti apa Kalau loloh hindu gitu ya Itu sudah banyak video-video saya Yang sudah saya Real bagikan ya Buat teman-teman juga Sudah saya unggah Cara saya berarti itu ya Nanti mungkin buat teman-teman yang perlu lihat Bisa juga disimak lagi ya Keseharian saya sebagai Peternak Mureh batu ya Bisa di peternak ketila-ketila teman-teman ya Nggak banyak Tapi Alhamdulillah Tiap bulan bisa panen ya Yang kemarin kita Panen teman-teman Tuh Itu ada Empat tekor ya Dari Dari kandang nomor 5 Di ujung sana ya Bisa dilihat video saya sebelumnya ya Jadi itu yang Belorok ya Terus kita rencananya Mau panen lagi Kandang ini teman-teman ya Kandang ini kita mau panen Jadi ada anaknya Udah waktunya Nih Ada anaknya dua Jantan-jantan ya Tuh Lalu indok itu Mantap teman-teman Ya maaf Dan Kita stop dulu sebentar ya Nah ini Kita udah siapin kandang Kita juga siapin serokan teman-teman ya Nih Ini senjata saya nih Senjata saya Seperti ini ya Di Saya biasanya Saya siapin gini Ketepan kandangnya ya Ketepan kandangnya Kita siapin Nanti kita masuk Kita serok ya Jadi kebetulan Kita lihat lagi ya Jadi kebetulan Saya pantau Ini kan ada CCTV ya Jadi kandang ini Udah saya Ini Kasih CCTV Jadi pas saya Pantau Itu Sudah bisa Makan sendiri ya Udah aman Udah mandiri Jadi kalau Terlihat Udah Mau makan gitu Itu Kita bisa panen Kebetulan Kebetulan juga Ini adiknya Udah netes Jadi ada adiknya Itu Di dalam Gulodok itu Ini Alhamdulillah Ini juga Posisinya Mabung Tapi masih produk Bagus ini ya Jadi jalan terus Indukannya Ini Ini sebenarnya Tompel 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 Cuma Bulunya Jantannya Juga Tompel Bulunya Juga Bulu Tua Kita Siap-siap Masuk Termasuk Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Maklum ya Kandangnya Minimalis Tidak Tidak Gede Sedang Cuma Lebar Semeter Belakangnya Satu Setengah Tingginya Dua Meter Nah Ini Senjatanya Cerokan Aqui Dua Teman-teman Tidak Amin Tidak Bersihd besit punya keluar induk tidak pernah tuh jepang pintu ya ya lupa nasi teman-teman ya sini deh nah ini kena tuh mantep badannya gede Mereka Hai jantan-jantan nah Bismillah tinggal yang satu nih nah kena nggak jadi sirp ini loh dia terbang-terbangan capek dia kita cek dulu wih kemuk-kemuknya jantan-jantan ya 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 keluar ya nah ini temen-temen itu gede ya kelihatan nggak ini jantan ya terlihat dari posturnya dia besar lebih panjang terus warna hitamnya dia ini warna hitamnya nih tuh metaliknya kelihatan banget tuh ini jantan itu sama persis jantan juga ya ini tadinya tiga temen-temen cuma satu belum rezeki jadi mati ya waktu itu ya jadi sisa 2 jadi sisa 2 antililah nih ya ini ekor 19 bapaknya 19 cm kali tiga belasan ya belorok tompel kali belorok tompel nih kita coba kita coba tuh kakaknya udah kita panen taruh sini dulu temen ya kita mau masuk nanti ya kita cek adiknya ya ada adiknya tuh udah netes sih alhamdulillah alhamdulillah ada tiga temen-temen ya tuh alhamdulillah tiga oke ya kita tinggal ya tuh posisi ambrol mabung ya jadi alhamdulillah ini masih lancar produk oke nah udah masukin lagi tempat makannya kasih makan anaknya ya sehat-sehat mudah-mudahan dan anak-anaknya bisa selamat sampai dewasa nanti ya sampai ke pembeli ini ini kita tutup lagi aja nih temen-temen ya tuh kalau lolohin itu seger-seger sehat-sehat giras-giras ya dianting lowo tapi bisa nanti seiring berjalannya waktu kita purin itu nanti akan jinak sendiri ya jadi kita treatment lah oke temen-temen ya itu jadi jangan lupa like comment dan subscribe ya itu cara saya ketika saya panen tulilah ya seperti itu ya saya juga enggak enggak pakai cara lain jadi kalau panen memang karena loloh induk saya panen ketika dia udah mandiri gitu ya jadi sama juga dengan kandang-kandang yang lain ya gitu jadi Alhamdulillah ya karena karena saya sedikit temen-temen ya banyak jadi jantan itu selalu habis ya temen-temen kita Ambililah ada aja yang pesen ya jadi kebanyakan ya saya simpen ya sisanya betina ini ya itu ada dua ekor tuh traplorok itu ya itu dua-dua traplorok itu juga ada peloroknya satu ya kalau yang itu tiga ekor traplorok itu ada tiga betina semua ya cuma nanti ya kita besarin kalau udah mandiri kita baru kirim ke pemesan ya temen kita ya sama juga dengan yang itu tuh yang empat ekor tuh empat ekor itu jantan dua betina dua jadi betinanya nanti kita simpen oke temen-temen ya mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya kurang lebihnya mohon maaf saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati